selamat menikmati di Fakultas Usuludin dengan jurusan Penemu Al-Quran dan Tabsi saya mulai usaha wah udah dari zaman lulus SMK ya, pas jadi pengabdian pas jadi pengabdian jadi guru di MSBS saya sempat jual buah potong ya, sama Abi Suwanda itu sama Abi Suwanda saya jual buah potong, kami berdua berdua itu kelam baru belanja buah itu masih jadi baru tamat-tamat SMA jadi guru pengabdian waktu itu, kemudian setelah pengabdian saya buka usaha lagi jadi di studio jadi terima-terima baju terima baju sablon baju terus waktu itu covid kuliah di rumah gitu kan terus kami ngajar ngajar ke Sigli terus setelah ngajar ke Sigli covid pun berakhir kami balik lagi ke bandar setelah balik ke bandar kami buka usaha lagi buka usaha lagi ke buka usaha sambal buka usaha sambal namanya sambrang dia itu pakai rempah asli Aceh yaitu yang dikenal kecombrang biasanya biasanya ini kecombrang banyak ini alhamdulillah kecombrang sambal ini sudah sudah kami kirim ke luar negeri Mesir dan pulau-pulau Indonesia itu sudah semua yang belum ke Papua saja alhamdulillah ke semua pulau sudah kami kirim sambalnya insyaallah akan hadir juga di Seracik nanti kenapa saya memilih usaha kuliner yang pertama saya suka saya hobinya masak selain hobi olahraga saya juga hobi masak terus kuliner ini menjanjikan dari semua kalangan yang pertama dari kalangan anak-anak muda bahkan ibu-ibu tergantung bagaimana kita mengelola usaha kulinernya kan memang ada banyak yang mengatakan usaha kuliner itu banyak yang buka tapi belum tentu banyak yang bertahan tapi alhamdulillah disini kami masih bertahan walaupun 6 bulan pertama 6 bulan pertamanya itu wah kami gak gak nerima apa-apa gak nerima hasil 6 bulan pertama tapi alhamdulillah untuk sekarang Seracik sudah mulai rame selamat menikmati selamat menikmati